Melihat fakta tentang limba plastik yang jumlahnya terus meningkat menjadi latar belakang penyelenggaraan pawai bebas plastik yang digagas oleh wahana lingkungan hidup pada 21 Juli 2019 yang akan datang. Kalau di Jakarta presentase sampah plastik memang lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain ya. Dan kalau sekarang di Jakarta itu salah satu problemnya adalah volume. Jadi sekitar 7.000 sampai 8.000 ton per hari sampah yang dihasilkan oleh Jakarta dan sekitar 20% sampai 30%nya plastik gitu ya. Dan karena dia bentuknya plastik jadi ya bayangkan aja 20% lah paling nggak ya, 20% sampai 20% dari 7.000 itu plastik dan dia kan tidak terurai ya. Gerakan bersama ini yang mengajak masyarakat untuk menunjukkan komitmennya menolak penggunaan plastik sekali pakai dan bentuk apresiasi kepada sebagian masyarakat yang kini mulai menjalani pola hidup ramah lingkungan dengan membiasakan diri mengurangi atau tidak menggunakan kantong plastik. Tujuannya adalah yang tadi saya sebutkan, sempat sebutkan itu adalah selebrasi bahwa kita udah sejauh ini nih, sesuatu yang kita perjuangkan ya, sudah bertahun-tahun kalau saya pribadi udah memperjuangkannya udah 7 tahun gitu. Sudah sampai ke titik ini di mana banyak masyarakat yang sudah mulai berubah, banyak kebijakan yang mulai muncul. Kegiatan Pawai Bebas Plastik ini berkolaborasi dengan lebih dari 20 komunitas yang bergerak di berbagai bidang. Tidak hanya itu, sejumlah pabrik figur juga terlibat untuk stop penggunaan kantong plastik. Nanti Pawai Bebas Plastik ini terbuka untuk semua orang umum, mungkin orang yang udah mulai mengubah gaya hidupnya untuk mengurangi plastik, tapi juga orang yang mungkin mau belajar juga untuk bagaimana sih kayak mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya adalah bisa daftar di indorelaun.org slash pawaibebasplastik. Tapi kalau misalnya nggak sempat gitu ya, daftar lewat Indorelaun bisa aja datang di CFD nanti di Jalan Imam Bonjol, kita akan jalan sampai Monas. Dengan adanya kegiatan tersebut, mereka berharap masyarakat mulai sadar akan bahayanya sampah plastik terhadap lingkungan, sehingga mereka mulai mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, sehingga Indonesia bebas dari sampah plastik. Novi Permatasari, Adityo Fajar, The ITV